Al-Fatihah 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 Abdullah bin Umar ini Abdullah bin Abbas Abdullah bin Amar bin As Dan Abdullah bin Zubair Ini ada 4 orang Al-Abadillah Al-Arba'at Abdullah yang 4 Nah Ibn Umar ini Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang Meriwayatkan banyak hadis Kenapa? Karena Saudari beliau Yaitu Hafsah Merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Nah di lewat ini Kata beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bersabda Aku disuruh untuk Memerangi Orang-orang Sampai mereka Mengucapkan syahadat Yaitu Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Dan Wa'anna Muhammad Rasulullah Wayuqimus Salah Wayuqtuz Zakah Menderikan sholat Menunaikan zakat Fa'idha fa'alu dharika Apabila Mereka melakukan hal tersebut Aswamumini Dima'ahmu Amwalhum Maka Mereka terjaga Baik darah Maupun Harta Illa bihakkil Islam Kecuali hak Islam Fahisa Bumalallahi Ta'ala Nah Hadis ini Hadal hadisu Laisa'ala umumi Jadi hadis ini Tidak Umum Untuk semuanya Bal Wa maksusun Dimanlah kita Balahum Nah ini khusus Untuk orang yang Tidak mempunyai kitab Bukan ahlul kitab Fa'inna ahlul kitabi Yukotalon Hatta yuslimu Awyuktul jizyah Karena sesungguhnya Ahlul kitab itu Juga Di Apa nih Diperangi Sampai mereka masuk Islam Atau Bayar jizyah Hatta yuktul jizyah Ta'ayadin Wahum Sahirun Fayakun Hada min babi Taksisi sunnah Bil kitab Bil aziz Wahua Kasirun Nah Hadis ini Umum Ditaksis Dikhususkan Oleh Ayat Dikhususkan Oleh ayat Nah makanya Dalam Sebuah ekspansi itu Sampai ke Suatu tempat Waktu masa-masa Penaklukan Putuhat Nah itu ada Ada tawaran-tawaran Yang ditawarkan oleh Pasukan Kaum Pasukan muslimin Yang pertama Ditawarin Masuk Islam Bila tidak mau Bayar jizyah Bayar jizyah itu artinya Mereka tetap Dalam Keyakinan Yang mereka Anot Hidup Seperti biasa Tapi bayar Jizyah Jadi jizyah ini Definisinya Uang Yang Disetorkan Atau Uang yang Dibayarkan Dari Non muslim Kepada Pemerintahan Muslim Orang Islam Membayar apa Biar zakat Sama aja Ada yang dikeluarkan Dan jizyah ini Setahun sekali aja Itu Nah Itu anunya SOP nya Jadi ketika Sampai di suatu tempat Itu Ada tiga pilihan Satu Masuk Islam Kada Kada Yang kedua Hantar bayar Jizyah Bayar jizyah Atau Bila ada Akun Nah Pilihan yang Ketiga Di perangin Itu Nah Inna Man Azharan Islama Wa Asar Al-Kufra Kubila Islam Hu Fi Zahiri Wahada Qawlu Aksaril Ulama Wazah Bama Alikun Ila Anan Tawabat Zindik Lat Tukbal Ayuh Fadalik Ayudhan Ahmad Ibn Hanbal Jadi Di ujung hadis Tadi kan Ada Wahisa Buhum Allah Iman Seseorang Seujurnya Orang itu Bagaimana Imannya Itu Allah Ta'ala Yang tahu Bisa jadi Ada Seseorang Yang menampakkan Keislaman Sebenarnya Mereka tidak Beriman Ini seperti Orang-orang Munafik Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menampakkan Keislaman Yuzhiru Islamahu Ama Ama Amal Mujutama Walakin Nahu Layu Minubat Tatan Jadi Menampakkan Menampakkan Ibadah Menampakkan Menampakkan Tapi sebenarnya Tidak Iman Jadi Definisi Munafik Yang di Masa Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Ada Penjelasannya Jadi Munafik Itu Ada Munafik Ada Munafik Amali Nah Munafik Amali Itu Adalah Munafik Maksudnya Pekerjaan Pekerjaannya Tingkah Lakunya Itu Seperti Orang Munafik Maksudnya Apa Apabila Berkata Berbusta Bila Janji Tidak Dipati Bila Diamanehi Hianat Itu Munafik Amali Nah Munafik Amali Ini Hanya Hanya Dapat Dosa Tapi Dalam Kategori Keimanan Apakah Masih Beriman Selama Dia Masih Percaya Kepada Allah Maka Masih Dihukumi Sebagai Orang Islam Tapi Gawiannya Jadi Tadi Kayak Orang Munafik Makanya Nabi Kan Ada Ayatul Munafiki Salah Satun Tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Itu Namanya Munafik Amali Tidak Mengeluarkan Orang Tersebut Dari Islam Gawiannya Aja Mirip Orang Yang Kedua Ini Yang Rancak Disinggung Dalam Al-Quran Yang Rancak Disinggung Dalam Al-Quran Yang Di Awal-Awal Surah Al-Baqarah Itu Ketika Orang Munafik Itu Kembali Ketempat Tongkrongan Tempat Bergumpul Nah Itu Kami Bersama Kalian Kami Ini Cuma Mululunya Mululun Saja Prak Islam Nah Yang Ini Ini Namanya Munafik E Tekwadi E Tekwadi Itu Artinya Secara Amalnya Secara Keyakinan Akidahnya Itu Memang Tidak Percaya Nabi Muhammad Kutusan Allah Tidak Percaya Hari Akhir Tidak Percaya Malaikat Tidak Percaya Kitab Kitab Nah Ini Munafic Tekwadi Yang Bahaya Itu Yang Mana Jelas Keduanya Berbahaya Tapi Kalaunya Direngking Yang Bahaya Yang Tekwadi Ini Ini Yang Masuk Neraka Tidak Apalagi Ketika Ketika Kita Disebutkan Munafik Itu Di Perjelas Dulu Munafik Dari Sisi Mananya Mungkin Orang Munafik Masuk Surga Jat Nah Kalau Yang Munafik Amali Tadi Selama Masih Beriman Miskolah Zara Walaupun Imannya Sedikit Selawas Selawas Di Neraka Ada Harapan Masuk Surga Tapi Kalau Munafik Yang Tekwadi Tadi Dasar Kadabi Iman Sama Sekali Nah Ini Sakit Pada Orang Afir Yang Di Bawah Karena Ini Musum Dalam Srimut Duri Dalam Daging Nah Yang Kayak Ini Allah Yang Matur Termasuk Juga Kalau Ada Orang Yang Secara Tampilan Itu Ada Kelihatan Islam Tapi Sudah Bersyahadat Tapi Ada Ketahuan Islam Nah Yang Kayak Ini Apa Itu Terserah Allah Tala Juga Kadada Yang Tahunya Kadada Tahunya Itu Masuk Islam Tahu Mungkin Ini Di Negara Eropa Atau Apa Banu Kan Di Negara Barat Tahu Islam Tahu Ada KTP Ada Kelihatan Di Amerika Itu Salah Satu Cara Mensensus Agama Itu Melihat Ras Sokunya Jadi Menangguh 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 Jumlah Populasi Islam Itu Yang Langkah pertama Itu Ini dari keturunan mana Bila Yang keturunan timur Tengah Itu Indikasinya Islam Berarti Yang Belajar Kau Hitungan Pasti Karena Kau Hitungan Pasti Karena Kau 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 Ford Kau 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 fianceestymail members한다KENKENKENKENKENKEN Rif球 Bus runningILL luas. Nah jadi yang sebenarnya yang apa nih seharusnya ditahan oleh netizen itu memberikan cap label karena cap atau label itu sifatnya itu kayak permanen pembohong jadi itu kayak timbulin cap pembohong terus itu yang maksudnya efeknya itu yang berbahaya tapi kalau per kasus siapapun nih kasusnya untuk siapapun lah siapapun siapapun pekerjaannya apapun dimanapun berada ketika ucapannya atau statemennya itu jelas-jelas bertentangan dengan Alpohan atau bahasanya menyalahkan Al-Quran itu jelas salah nah berarti apa namanya ini jelas salah sudah salah nah itu salah dan itu kelampaian itu menulis kitab Tufatur Rahi Bin mengadanya Tufatur Rahi Bin Tufatur Rahi Bin ini salah satu kitab tentang membahas keimanan nah bila nyanyakan ini nyakpir nah beberapa poin-poinnya itu kayak ini misalnya siapa yang meragukan Al-Quran, kapir siapa yang menyambati Al-Quran, kapir siapa yang nguluh-huluh malaikat mengagama, kapir nah kayak itu nah sebujurannya secara rumus nyaman aja bila nyaman nyamati Al-Quran itu secara rumus, kapir kadang-kadang alih nah cuma ada jumanya pulang cuma dalam itu segi hukum tapi dari sisi sosial sosial itu maksudnya pengecekan tabayun maksudnya klarifikasi itu hanya bujur-bujur ditek kenapa jadi kayak itu kenapa jadi kayak itu nah itunya seujurnya yang penting jadi di dunia maya kita yang semakin liar ini memang bagusnya itu kita kadang memberikan cap lalu apa ibaratnya itu kritik konstruktif langsung ke poin apa yang diucapkannya tadi misalnya lah Al-Quran misalnya lah statementnya Al-Quran itu tidak asli nah langsung aja dibalas bila meragukan Al-Quran siapapun meragukan Al-Quran jadi tidak tidak ke tokohnya kadang-kadang ke pribadi langsung ke pendapatnya karena bisa jadi yang orang tadi esok-esok sadar tobatnya nah habis kisahnya kalau ini di label ya di awal di beli label esok-esok ini malah ngalih ngalih itu maksudnya pastinya sadar tobat kadang-kadang yang mendukung nah timbul makin jauh jadi apa jadi yang pendapatnya tadi di counter bukan orangnya ini siapapun rumusnya itu seujurnya kadang-ngalih rumusnya kadang-ngalih sama kadang-ngalihnya kayak kita menyambat salah imbah MTK imbah MTK penjogitan nah itu jelas benar udah salahnya di imat raman kadang-kadang dibenarkan dari sisi mana kadang-kadang nah cuma ketika pemberian label nah itu yang perlu diselidiki itu yang harus kita berhati-hati kalaunya ada statement atau salah itu memang memang perlu kayak itu karena dalam banyak momen ketika orang-orang apa nih orang-orang kafir entah dari suku mana itu menghina Nabi atau apa atau memberikan syair merendahkan Nabi langsung Nabi menyuruh penyair-penyair sini salah satu penyair itu Hasan bin Sabit uhjuhum beri balasan nah ada yang kayak itu cuma kan kita yang wahini eh apa nih banyak aman-aman-aman-aman-aman jadi memang kita harus memposisikan sesuai sesuai posisinya kadang-kadang klasifikasinya belum tuntung lagi videonya dipotong atau apa nah itu yang penting untuk dilihat makanya yang lagi rame ini ada salah satu ulama muda nah itu nasional nah mungkin rencak juga datang ke wadah kita agak memasalah di bagian masalah tasawufnya nah itu nah dan pihak tarekah muktabarah jatman jadi di NU NU itu kan organisasinya itu ada organisasi sayapnya itu khusus membahas tarekat sufiyah jadi kalau ini ada melenceng ini yang mengukur jadi ada tarekah muktabarah pimpinannya itu Habib 70p di Jawa pekalongan itu yang mengukur ini tarekatnya ini seset atau ada itu ada ukurannya nah ini ada salah satu ulama muda kayak itu nasional sidin termasuk cerdas pencet keundang kemana-mana lepalnya nasional di dunia banyak keberedar kemana-mana itu ada beberapa pemikiran yang bermasalah nah oleh jatman tadi jatman jatman kamu tabarah tadi itu diundang untuk diskusi dan pengklarifikasian kawal-kawal sidin tapi sampai hari ini orangnya tidak pernah datang lagi nah kayak itu jadi misalnya ini idealnya jadi ketika ada usut siapa aja ada tersalah sambat bagusnya itu memang datangkan orangnya dicek kenapa jadi kayak ini paling minimal itu ya edisi podcast kayak itu ada podcast cuma kan ada semua ada semua yang harus kayak itu kayak yang semalam pawang hujan diundang orangnya kenapa Jersidin saya berteman dengan apa nih pemerintah saya berteman macam-macam dan saya mempunyai remote di langit bisa remote berarti itu kan keyakinannya entah itu apa nih kemanis kata-kata apa-apa tapi paling tidak ada-ada klarifikasi dan memang dalam apa nih dalam langkah ketika yang tadi ada bermasalah masalah keimanan misalnya sholat itu kan hukumnya wajib apabila tidak meyakini sholat itu wajib itu jelas hukumnya kafir tapi walaupun begitu ada namanya langkah istitab disuruh bertobat dan itu pengecekan dulu takut nih kenapa ada sembahyangnya koler nah berarti masih dianggap islam kenapa ada sembahyang sembahyang ada wajib nah disuruh bertobat dulu bila disuruh bertobat kedahakun suruh bertobat kedahakun nah maka langsung diponis hukum mati hukuman mati itu dalam hukum islam yang pertama tadi kadahakun sembahyang karena koler yang kedua kadahakun sembahyang karena menganggap kadu wajib yang pertama ini ini dihukum dihukum ponis mati tapi sebagai hukuman tazir jadinya pas meninggal disembahyangkan sembahyangkan dikapan macam kayak orang islam biasa dikuburkan di pekuburan kaum muslimin kalau yang B tadi yang menganggap sholat kadu wajib itu diponis mati misalnya nah itu dikuburkan karena di pekuburan kaum muslimin karena dianggap al-furu juh minat islam keluar dari islam jadi ada pengecekan jadi kadana langsung ketika apalagi medsos kita kan bisa salah ketik bisa hendak prank aja atau apa macam-macam makanya di cek terlebih dahulu termasuk waktu zaman khalifah Abu Bakar as-siddiq radya itu kan banyak yang merotak besar keluar daripada islam ada yang mengaku nabi palsu ada yang keada kun bayar zakat nah salah satu introduksinya itu pasukan muslimin ketika sampai di satu daerah jangan langsung diserang jangan tapi apa hadangi waktu sembah yang dahulu apabila di kampung tersebut masih ada adhan berarti kampung situ aman aja jangan diserang misalnya lagi di kampung situ kedendang azannya sunyi benar nah indikasi dah apakah tetap langsung diserang kadai juga ditakuni dulu ini kenapa jadi sunyi ada sembahyangan kalau orang islam gak tau kadai nih hampir kan sembahyangan atau apa di cek dulu kami kedendang azannya aja nah berarti itu ada pengecekan itu yang di masa itu kedendang yang kayak itu itu yang tersembunyi di masa itu yang ditawari hendak bayi islam kah bayi islam atau apa nah tradisi Eropa waktu itu kadai-kadai yang kayak itu jadi menyerang menyerang aja kadai-kadai islam bertanggung-tanggung itu itulah kenapa waktu kaum muslimin sudah menguasai syam syam itu kan wahini surya palestina lebanon dan yordanya itu syam waktu kaum muslimin menguasai disitu orang-orang kipti di mesir itu malah minta datangi mengirim surat ke amar bin az amar bin az tolong taklukan mesir orang mesir namanya minta minta di taklukan aneh benar kenapa kenapa jadi kayak itu karena orang-orang kipti di mesir itu yang ortodok itu tahu bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap orang-orang ortodok di syam dijaga kayak itu tidak di ganggu jadi yang perang penaklukan itu banyak yang salah kaprah salah paham kadang-kadang ada paham bujol jadi ada banyak pengajakan itu banyak pengajakan bahkan dalam sebuah kejadian pernah dalam sejarah itu ada salah satu panglima muslim menaklukan satu daerah di daerah Asia Tengah pas menaklukan itu kada ingat bahasanya itu kada ingat entah kada ingat atau sengaja kayak itu langsung menyerang aja kada ada tawaran kada tawaran masuk islam kak bayar jizyah kak langsung menyerang dan kawa kawa menaklukan kota tersebut sudah ibaratnya kayak pemimpin atau salah satu orang tokoh mungkin lah di daerah tersebut tahu islamnya ada ketika penaklukan itu ada ada tawaran-tawaran langsung ingat mendatangi khalifah langsung mendatangi khalifah pasukan pian waktu datang kemudah kami kada ingat menawari apa-apa langsung menyerang aja rugi kami kada tahu kada ingat kesepakatan yang mau yuk langsung dikirimi pasukan tadi disuruh kubuli pulang keluar dari pendapatan itu tadi disuruh keluar pulang keluar pulang keluar pulang keluar nah stop dah menang dah gue gulik pulang saking ada menjaga menjaga adab apa nih menjaga rasa rasa keadilan nah sampai saya itunya yang kayak ini makanya bisa menguasai dunia kan dari nabi meninggal itu ada grafik grafik wilayah kaum muslimin itu meluas beluas meluas meningkat salah satu pencapaian terbesar itu yang pertama waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu banyak penaklukan banyak zaman Sayyidina Usman kada sebanyak Sayyidina Umar zaman Sayyidina Ali ya juga kada sebanyak Sayyidina Umar zaman Sayyidina Ali itu banyak konflik internal nah zaman Muawiyah bin Nabi Sufyan itu meluas meluas lagi sampai puncaknya itu zaman Turki Usmani yaitu Khalifah Sulaiman Sulaiman Al-Qanuni nah zaman Sulaiman Al-Qanuni ini bisa dikatakan dua per tiga dunia itu di bawah pemerintahan Turki Usmani kerajaan-kerajaan Islam yang jauh-jauh itu nah jauh-jauh sampai di Indonesia itu kayak bilangnya makat raja atau apa minta stempel ke Turki sampai seitu sampai di Eropa itu kayak aduan apa-apa levelnya sampai seitu nah karena tadi menjaga menjaga adab menjaga yang seberat jadi ada kriteria itu jadi yang hadis ini yang hadis ini rumusnya nyaman aja apabila mengucapkan syahadat maka sudah aman dalam sebuah kejadian itu dikisahkan oleh Usamah bin Zaid jadi Usamah ini dalam satu keperangan pas anudah head to head lawan musuh tinggal sekali timpas mati sudah terabah musuhnya pas anak membunuh misalnya bisa hadat bisa hadat ada orang ansur di Higasidin anak bunuh jadi bisa hadat nah Usamah ini berkeyakinan ini penipuannya pura-pura aja syahadatnya dibunuh sudah selesai perang kasus ini dibawa lawan Nabi Nabi Sarik Banar Sarik Banar bahkan Usamah saking Nabi Sarik itu jadi gak ada tahu kisahnya saking Nabi Sarik Banar ujar Nabi kamu sama membelah hatinya jadi kentahu artinya itu kita itu melihat tampilannya aja itu yang kita hukumi yang lain itu tersalah Allah Ta'ala jadi bila ada orang itu KTP Islam maka dihukumi Islam habis kisahnya jangan ibaratnya itu misalnya meninggal maka dikuburkan di kekuburan kaum muslimin juga jangan dimacami itu rumusnya nah lalu yang berikutnya masih di hadis yang ini nah anal insana izah takada di narislam etika dan diaziman latardut fihi kafahu zarika wahwa mu'minun minal mu'hidin jadi apabila ada seseorang itu berniatiket keislaman maka sudah ini dianggap Islam sudah Islam habis dah kisahnya yang penting beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu esak itu sudah ukurannya itu sudah paling sederhana sudah namun kayak wahin itu dikatakan Islam ini kan banyak artis yang dari Islam ke Kristen dari Islam ke Kristen lagi hukuman apa yang dibawa sama mereka itu ada di lingkungan kita bilanya secara hukum perdata OHP kita kadidah itu jelas jadi ada yang kawah itu paling sanksi sosial itu saja nah jika ibaratnya orang yang yang teblong-bulik yang kayak ini itu jangan jangan beparas kalau terpengaruh itu paling itu satu lalu yang kedua kita doakan aja supaya kadang-kadang itu lagi mula orang bingung kenapa gerang jatakan public figure jadi dilihati cuma jadi Islam itu menganut hukum yang ada maksudnya itu karena di kita kadang memakai yang itu jadi kadang kita menggauli yang ponisnya termasuk yang kejuali ada perda Satpol PP menangkapi anak kade sembahyang itu boleh di pangkongnya anak kade sembahyang tidak apa-apa tapi karena kade dada tidak boleh kayak apapun tapi kalau pelecehan agama kita kan ada undang-undangnya itu kalau pasalnya pelecehan agama itu kalau ada yang melaporkan amun kade dada pang bebas sejar sejar tidak dapet nah itu benarnya paling kan apa di umat yang yang apa nih yang lain kan dijaga itu itu kalau secara saksi hukum tapi kalau secara hukum kepet orangnya sejar yang teblik-belik yang kaya itu kalau yang teblik-belik kaya itu apa namanya yang pertama berarti keiman ini bermasalah satu lalu yang kedua orang-orang yang kaya ini memang harus dicek terlebih dahulu apakah ini bujuran atau ada permainan atau apa atau ada sponsor atau ada apa itu jadi memang harus dicek kaya apa jadi bubilang belik kaya itu tadi atau hendak jadi trending topik di twitter atau apa memang harus mengecek kaya kalau secara hukum secara hukum apa namanya kita masih paling masuk fasal di pelecehan itu bila masuk kategori karena kan dicekkan alat buktinya bujur kah atau ngadang nah jadi secara secara hukuman membari kaya apa bisa jadi ada hukumannya minimal itu tazir tazir itu adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah sesuai sesuai pelanggarannya tapi itu yang tidak ada dalam Al-Quran itu yang ada sangsinya mencuri ada dalam Al-Quran nah jadi kalau di Al-Quran itu hukumannya jelas pasti nah itu berarti koti itu harus makanya itu jadi bilanya menyamsi maling itu menghukum maling sampai hitungannya mengambil pulpen dia ada mengambil sandal sapit dia ada paling salah sapit itu ditilang bener nah bilanya yang hitungannya sampai mengambil emas segram itu kan sampai itu hukumannya di tetap tangan kadida yang lain kadida pilihan yang lain tetap tangan lalu yang kadida di dalam Al-Quran Bang becuman becuman misalnya itu pelanggaran cariat tapi di Al-Quran dihadis adalah hukumannya itu kadida nah itu pakai ta'zir ta'zir itu disuruh menyapui sepanjang jalan pramukah misalnya nah terserah aja itu yang kadida di dalam jadi dahulu ada pernah penelitian dokter utriza meneliti tentang hukum di kerajaan Cirebon salah satu kerajaan islam yang terkenal hukumnya yang hukumnya masih kalau diteliti nah itu kerajaan Cirebon itu ada yang hukuman becuman dulu nah kalau jadi kerajaan banjar yang kalau diperiksa hukuman itu undang-undang sultan adam undang-undang sultan adam yang kalau diperiksa kayak apa kerajaan banjar dulu menjalankan syariah di undang-undang sultan adam itu nah Cirebon itu ada nah itu pemerintah aja jadi kata kata organisasi organisasi lain kisahnya jadi itu pemerintah aja nah kalau jadi kita apa yang sudah agak kesana pengadilan agama jadi kalau secara perdata secara perdata kita sudah lengkap perdata hukum perdatanya kita sudah sudah difasilitasi dalam apa nih Fikhi Islam sudah difasilitasi perdata yang pidana aja belum itu jadi kalau nyebab persenan itu sudah terjalani mungkin 75% sudah jalan di sini Haji kita diurusi Jakat diurusi ekonomi mau amalah diurusi pidana itu lagi sebutin yang lain nikah cerai kenapa lagi itu diurusi seberatan masjid dewan masjid kita ada beratan baga fatwa ada lengkap beratan kadenda yang tertinggal itu aja jadi kerakwa dipadahkan ada menjalankan syariat kerakwa juga sudah sudah terjalani cuma kalau yang khususnya yang tadi nah itu kalau secara hukum paling masuk di pelecehan itu aja itu kalau ada yang melapor kalau yang kadenda melapor dah ya hukum itu nyaman sejujurnya bila kadenda kadenda saksi itu apa bebas contoh misalnya berzina ada orang berzina kan rumusnya kayak inilah hukum keadilan ditegakkan satu air dosa itu harus ditutup air dosa itu ditutup misalnya ada orang di lingkungan komplek ada berzina di rumah berzina di rumah subarang rumah nyetahu tapi nyetahu seorang aneja kayak apa itu caranya nyejar nah yang kaya itu caranya adalah ini menagur secara pribadi supaya ampih ada yang kecuali terang-terangan terang-terangan itu kan artinya pengaruhnya siang-siang disitu jendela bukaan terang-tangan itu hanya tapi bila nyetanya sembuh-sembuhnya kedengan tahunya ada yang tahunya yang subarang rumah nyetahu karena subarang rumah ini hafal benar nah itu menagur secara pribadi jadi harus ditutup yang kaya itu makanya untuk yang zina untuk yang zina maksud ditutup kan ada yang langsung diposting di IG jadi langkah pertama itu ditagur dulu ditagur nah itu hanya lain belum kisahnya KORP saja itu yang yang pertama jadi yang yang pertama itu ditutupi kecuali ya tadi sudah dipadahi sekalinya masih masih aja itu kalian pulang itu yang rumusnya makanya kalau perzinaan itu saksinya itu harus empat orang dan melihat di waktu yang sama dan yang melihat ini semuanya adil adil itu paling ada penyembah yang seberata kalaunya pesudah ditagur kade masih nah itu hanya ada tindak lanjut menurutnya kita kan mengiwate atau yang palingnya ada juga kepolisi karena misalnya mengganggu ketertiban itu supaya kade yang buka lawang dipangkungi orangnya nah kade yang kaya itu jadi kade juga maksid dibiarkan kade juga karena itu berkaitan hadis manra mingkum mungkaran khali yukai jauh bihani nah jadi itu harus harus apa namanya nih semuanya itu terintegrasi jadi jadi harus dilihat kondisinya nah tapi bilanya kayak artis terang-terangan terang-terangannya stumat pindah nah yang kaya ini kada kawa kada kawa yang bersesembunyi lagi berarti itu sudah terang-terangan artinya mana gurunya harus terang-terangan juga di tempat-tempat umum harus dipandahi besar bertengaran boleh lah boleh lah kayak itu karena sudah mulut-hulut jadi bilanya ada orang ahli maksiat dan menampakkan kemaksiatannya kayak itu yang kaya ini boleh dijimbah boleh disangkat secara ngaran kasusnya diungkap secara umum itu bisa karena sudah menampak menampakkan kemaksiatan secara umum nah sayangnya di medsos kita itu terutama artis kemaksiatan itu diumbar secara umum banyak orang kalau melihat nanya kaya itu apa berarti hukumnya nah berarti menagurnya kaya itu juga caranya kawa juga karena sudah menampakkan kemaksiatan jadi rumus maksiat itu apabila kadada yang tahunya kadausah diungkai dan lakas saja bertobat makanya di hadis itu kan yang menggauhi maksiat malam menggauhi maksiat malam siangnya itu bertobat bilanya bilanya apa ngara nih bilanya tegawi maksiat jangan maksiat itu dikisahkan karena bilanya maksiat itu dikisahkan walaupun itu dosa kecil dikisahkan lalu ada rasa bangga nah yang maksiatnya asalnya dosanya halus itu jadi dosa genel jadi jadi pakai apa rungusannya jadi untuk yang hal-hal yang negatif entah itu kekafiran dosa atau macam-macam yang pertama itu memang ada klarifikasi itu satu lalu yang kedua si pembuat atau si pelaku tadi itu harus dicek dulu kayak apa ini meyakininnya iblis itu dikeluarkan dari surga atau mendapatkan laknat Allah sampai hari kiamat itu karena apa apakah karena tidak sujud lain itu karena sombongnya karena keyakinan di hati istilahnya lah kata hujul ada hatinya kakak di iblisnya cuma maksudnya karena berkeyakinan bahwasannya anahairun minhu lebih baik daripada nabi adam itu nah itu sama kayak orang kada sembahyang kalau ada orang kada sembahyang karenanya koler aja nah itu masih belum dianggap membangkang maksud membangkang disini melawan Allah ta'ala koler aja dapet sangsi lah sangsi aja cuma karena hukuman hukuman biasa aja tapi kalau sudah berkeyakinan sembahyang itu kada wajib nah itu berarti masalahnya di hati namun bahasa ibarat guru lawan murid itu kadang ada yang murid ini mencal peraturan ancak dilenggar dipadahi dipadahi bapanya di kio guru BP tinggi pun menangis nangis kayaknya esok ya pulang nah yang kayak ini bisa aja esok-esoknya hidupnya berberkah walaupun rancang di kio di ruang guru BP tapi masih menghormati guru beda kasusnya ada seifong pas di kio guru BP melawannya apa aja yang kaya ini yang bisa ada berkah pas kalau udah mau lagi lah nah gitu merti